Lebih sehari Atau kalau mandi ini Sekali mandi namun lama gitu Sampai habis Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah menghimpal ya Pak Potong rambutnya ya Saya 4 orang Tapi gak kuat Karena Mohon naaf kalau saya salah ngomong Tapi mbaknya ini Memang harus dibawa ke rumah sakit jiwa Harus dan Harus rehab disana Bismillahirrahmanirrahim Kita sekarang ke Desa Jagatamu Jagatamu itu Ini kan saya kan Bahasa Indonesia Jadi nama desanya itu Jogodayo Jogodayo itu Jagatamu Jadi disini Ada seorang ibu Yang Usianya sudah hampir 50 tahun Pak Purnya Lah menikau Jadi usianya hampir 50 tahun Namun Masih gadis ya Jadi beliau ini sakit Kita gak tahu Sakitnya apa kan Kita belum lihat Ini kita langsung Ditunggu Sama warga kampung Di dalam gini ya Bismillahirrahmanirrahim Ada banyak sekali yang lihat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oh anaknya masih mandi 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 Mau mandi ibu Mandi sendiri Mandi terus Oh gitu Iya mandi terus Sehari bisa mandi 7 kali lebih Lebih ya Saya baru Baru Lihat ini Ibu ini Ibunya Berarti Jenengan Usianya pun Seput 7 4 7 4 Mbaknya usianya hampir 50 Kakaknya udah meninggal Tinggalnya sama Jenengan Yang hubungi Sampaian Nanti Sampaian Obat segala macem Minta sama bapaknya Terus terang Pak Nyusewi Masalah obat Enggak bisa masuk Enggak Oh ya sudah Obat Mana anaknya Orangnya mana Nanti di blur ya Ibunya Bisa sehari itu 7 kali mandi Kalau mandi lama Kayak gitu Malam siang Malam siang mandi terus Mandinya 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 wajar gak Mandinya Bu Kalau mandi Sampai 7 kali Lebih sehari Atau Kalau mandi ini Sekali mandi Namun lama Sampai habis Jadi kalau mandi Jadi kalau mandi ini Sampai air Klan itu habis Masalahnya kan gini bu Karena kan gak sadar kan Sakit kan Di luar batas kesadaran Ini kalau kita tungguin kelamaan Jadi gini ya teman-teman semuanya Sekali lagi saya jelaskan nih Nanti ada beberapa netizen yang ngomong Itu kan perempuan Seharusnya perempuan yang nangani perempuan Masalahnya Bukan Bukan Masalahnya gini Tim kami perempuan itu cuma untuk memandikan saja Namun kalau untuk Terapi atau melakukan gak ada Jadi memang disini saya yang harus terjun langsung Jadi bukan artian kita ini Kenapa Yang sakit perempuan kok yang nangani laki-laki Karena yang bisa nangani cuma laki-laki Beda kalau cuma ngasih baju Itu boleh yang nangani perempuan Tapi kalau penanganan Penanganan orang sakit Memang perempuan laki-laki lah Ini yang bisa nangani yang laki-laki Iya Pak Bu Sampai siapkan bajunya Saya yang maju dulu Jadi Ini bukan masalah mukrim atau enggak Bukan masalah mukrim atau enggak Tapi yang jelas memang harus kita rawat Harus kita obatin Nah kalau tim kita perempuan Cuma bisa ngasih baju dok Tapi kalau untuk Terapi gak bisa Bismillahirrahmanirrahim Sampai siapkan bajunya Pacunya udah siap ya Pacunya udah siap Ya bajunya disiapkan Gak apa-apa Yang penting suruh siapkan bajunya Jadi Dik Bajunya siapkan Dik Sudah siapkan Dik Bajunya ambil Dik Jadi mohon maaf Ini perempuan enggak kuat Enggak ngatasi Dik Bajunya sampai bawah aja Kita nanti yang kasih baju Tangan dingin mandi geruk Lepas aja Kita lempar segalanya Kita lempar segalanya Dik Tangan kenapa mbak Sudah disem dulu Pakai baju Pakai baju Tangan mara mara du Tangan mara mara Takut mara mara Ayo ikut dulu dong Apa lagi dibawa aja ya Masuk dulu aja ya Yang penting Pakai baju dulu aja Gak bisa Mbak sadar Mbak Pakai baju dulu Gak apa-apa Mbak Jadi ini kita paksa Saya ini nyariinnya Mau telanjang terus Mau telanjang terus Gini loh maksudnya Bawa masuk dulu Bawa masuk dulu ya Bawa masuk dulu ya Jangan dipakai Jangan dianggap ya Jangan diambil Jangan diambil Jangan diambil Mbaknya ini udah parah Tidak parah ya Ini sampai nyalur di kepala Jadi sudah gak terkontrol Jangan diambil Ambilkan tas ku Taruh tas Tas Tidak adi ya Tidak adi ya suruh ambil tas Tasku sama bajunya Bu, bu, bu Bu, emang ngomong adi Sekalian tasnya Pak Bu Ya Sama tasnya Pak Bu Sama lampu Sama lampu Sama lampu Sudah, adi-adih ya Adi-adih ya Adi-adih keluar Lampu ya tas Sekalian tasnya Kasih, tasnya Mbak Enang Sudah gak terkontrol Ini Pistulnya gak bopong Gak bopong Gak bopong Cepat, cepat 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 Ini ano syarapnya Jadi gerak-gerak sendiri dia Ya kan Dia bunyi gerak-gerak Jadi Siapa namanya Mbak ini Mbak ini kalau mandi Mbak ini kalau mandi Ini seharian Gak keluar-keluar kamar mandi habis Bu Sampai habis air mandi Ini Ini memang perawatannya harus extensi Bu Gak bisa dirawat disini Ini kalau dirawat Kasian Mbaknya Sekarang untuk perawat Untuk perawatan kan gratis Ini sudah parah So kalau jenengan mau Minta dirujuk aja ke rumah sakit jiwa Lah nanti disana sebulan baru nanti kita lanjutkan pengobatan bisa Kalau kayak begini Gak bisa Gak bisa Gak bisa nih yang pertama Ini sudah over ini Overnya itu sudah Gak bisa diobatin Mbak 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 Namanya siapa sih Oh iya kan Istiqomah Istiqomah Kalau Bu Eh Mbak Kalau makan gimana Mbak Kalau makan biasa 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 aja Mbak Oh Dia pindah-pindah Pindah-pindah Lepas Gak 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 boleh Mbak Bukan enggak boleh, karena mbaknya enggak sadar. Terus ibunya kan sepul ya, jadi kalau untuk ngasih obat juga enggak bisa. Ini sulit kalau minum, pasti suat ibunya enggak mungkin bisa, enggak mungkin. Iya enggak bisa, Pak ini kan ada bidan desa toh. Sudah dibawa kemana? Iya ini harus dirapat Ibu, enggak bisa, kalau enggak dirapat enggak bisa. Pak jadi gini, kasih baju dulu sih. Diam aja, diam aja, diam aja. Belum tak. Gini caranya, satu-satu aja, satu-satu. Lepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikasih baju dilepas lagi ya, Bu? Iya. Enggak usah pakai baju. Lepas. Nggak mau pakai baju. Ini sudah pakai. Mbak Is. Ini dilepas ya, coba dilepas. Mbak Binti, Mbak Binti. Coba dilepas, coba dilepas. Mau kemana? Coba lepasan, lepasan, lepasan. Mau kemana? Kamen kenapa dikasih baju enggak mau? Kamen dikasih baju kenapa enggak mau? He? He? Mbak. Kaman pengen sembuh Mbak. Gini Pak. Bukan kok saya enggak mau ngobatin enggak. Yang jelas ini pengobatannya harus intensif Gak bisa sehari, dua hari Seminggu, dua minggu gak bisa Namun bisa sembuh Apalagi ini kan sudah lama ini Sudah hampir 50 tahun Kalau sakitnya 25 tahun Kalau jenengan ke Karena gak bisa sembuh Harus dokter spesialis Dan sekarang itu benar-benar gratis Pak Sudah sampai catat nomor WA saya Nanti saya pandu Sampai masuk ke rumah sakit Lah gratis Nomor WA-nya sampai berapa Ayo tukar nomor WA nanti saya pandu Nanti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini gitu Kalau memang nanti gak ada biaya ke rumah sakit Nanti saya bantu biaya sampai ke rumah sakit Gratis Pak Nah disana nanti 3 bulan perawatan Nah nanti kalau sudah mulai stabil Nanti sampai kontek saya Nanti saya bantu lagi Kalau kayak gini Kasian nanti pasien di rumah saya Ada hampir 50 orang Iya Itu sebelum Corona kemarin Juga dari puskesmas itu tamponan Penanang itu Iya Jadi kalau cuma disuntik saja Kalau tidak ada penanganan yang Penanganan itu aja Seperti gini Pak Lanjutan terus Iya setiap harinya Nah kalau ini saya suntik sekarang Besok kumat lagi percuma Harus dirawat lah Pemerintah ini sekarang ini Ngasih benar-benar gratis Nggak bayar Pak Nah kalau sampai yang tahu linknya Syukur kalau nggak tahu Saya kasih tahu Sampai masuk ke rumah sakit Semuanya gratis Nggak bayar Pak Nah sampai yang cuma minta rujukan Dari pukis mas saja Ini yang pertama ini nanti Harus ditenangkan Ini kan gerak-gerak sendiri Kasian Nah Kalau sudah stabil Baru bisa dilaksanakan Rukia Pak Rukia itu percuma Kalau orang gini di Rukia Nggak akan bisa masuk Rambutnya mulai Iya Pak Kasian Boleh-boleh Coba biarkan Boleh-boleh Obatnya kalau dicampur Makan nggak dimakan Oh gitu ya Ini gerak sendiri Terus Ya kan gerak semua Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Waalaikumsalam Terima kasih selamat menikmati Mbak Binti Mbak Mbak Binti Ini gerak-gerak sendiri Mbak Binti Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah mihimbal ya Pak Potong rambutnya ya Ini sudah mihimbal nih Ini kalau gak di Ini gimbal semua ya Ini gerak sendiri Jadi saya megang lehernya itu sudah gerak Tuk, 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 tuk gitu Yang pertama kita bikin tenang Yang pertama kita bikin tenang telan-telan Eh Sudah tenang dulu Sudah yang penting tenang dulu Mbak Binti Assalamualaikum Mbak Binti Allah akbar, Allah akbar Mbak Ini anaknya yang jenengan ini rambutnya sudah gimbal Tambutnya sudah ngimbal Mbak Ngimbal itu sudah anu Nanti malah kalau gak dibersihin Kalau Kalau digundulin kayak apa Gak apa-apa Mbak Binti Besok kesini lagi sama nangan yang ada di Dembalan dulu Yang mana Yang dembalan kemarin Tadi batal itu loh Dekat masjid itu loh Yang telanjang juga itu Iya Ini sementara untuk kita dipotongnya Menurut dulu Bawakan aja Ini potong menurut itu Gak dembal Potong rambutnya dulu Pelan-pelan Tapi kalau dipotong Ada yang meluk Kalau gak bahaya masalahnya Ada yang meluk Ada yang meluk Pegang tangan ya Caranya sudah Dampak duduk dulu Mbak Ya sudah duduk Di wil Potongnya wil Pak leput Pak leput Pak leput Soalik Anu Bismillahirrahmanirrahim Ini Mbaknya ini sakit Usianya sudah 50 Sakitnya kurang lebih 25 tahun Kenapa kok kita potong gundur Masalahnya Mbaknya ini Rambutnya sudah gembal Tinggal bersama nenek Eh sama Mbaknya yang sepuh Ya ibunya Awas Anu lo ya Awas Lopo Telinga lo ya Eh kok telinga ya Puping Sudah Wiss Wiss Nanti habis itu kita matikan Terima kasih Terima kasih Kurang terus Terima kasih Terima kasih Ini sudah Sarapnya Mbak Tenang ya Saya lepas pelan-pelan ya Bismillahirrahmanirrahim Runtak terus Ini gerak-gerak sendiri Jadi sarapnya sudah tidak terkontrol Pelan-pelan Pelan-pelan Sakitnya kenapa bu Dulunya Sudah enggak lepok Bu sakitnya kenapa bu Tahu-tahu sakit gitu Kerja di Surabaya Terus sakit Oh sama mbahnya Sama ibunya yang jenengan Iya kan nenek kan Ibunya yang jenengan Ibunya yang jenengan Surabaya Oh di budenya Kerja di Surabaya Pulang Antara Budenya seperti ini Oh Dimandikan yuk Ibu Ibu ambil air ya Mbah Ibu Ibu ambil air ya Jenengan Jenengan ambil air Ya jenengan ambil air ya Ibu udu dulu bisa Ibu udu ya Ya udu Terus sudah Baca bismillah Sebesanya Sebelas boleh Tujuh boleh Ya nanti kasihkan ke saya ya bu Airnya ya Ya botol boleh bu Biar aman Kita mandi Kita mandi Kita bersih Karena apa Bacanya melikat sekali Ya jadi ini gini Yang pertama saya minta maaf nih Terkadang kan ada beberapa netizen yang ngomong Pak kenapa harus laki-laki yang nangani Kalau enggak laki-laki enggak bisa Karena kalau perempuan itu banyak perempuan di luar Tapi memang enggak bisa Tenaganya yang Yang pertama tenaganya itu kuat Kenapa kau kuat Karena dia mengeluarkan semuanya Kalau tangan tok Tangan tok ini semuanya kan dipegang Terus yang kedua Karena kenapa kau enggak perempuan Meskipun kita punya tim perempuan Enggak bisa Ya jadi saya jelaskan Iya bukan artian Ini muhrim atau enggak Kalau mbaknya ini perempuan Yang nangani perempuan Kalau bisa Tapi kalau perempuannya enggak ada Dan memang relawan kita Enggak bisa ini relawan Ini harus saya tangani sendiri Ayo kita mandi yuk Nah nanti mandikan Yang mandikan perempuan Namun yang giring ke sana saya Tuh perempuan Kan orang kampung Gini pelan-pelan Ayo mbak mandi Mbak Binti mandi yuk Ayo sama saya Ayo mandi Saya empat orang Tapi enggak kuat Karena Mohon maaf kalau saya salah ngomong Tapi mbaknya ini Memang harus dibawa ke rumah sakit diwa Harus dan Harus rehab di sana Jadi gini Saya nanti Insya Allah Saya akan tetap bantu Yang pertama Ya Namun kalau ini langsung Saya rawat di rumah saya Saya membantu satu orang Tapi 45 orang Buyar semuanya Masalahnya mbaknya masih agresif Dan ini belum bisa terkontrol Nah nanti Nanti kalau memang mau dibawa ke rumah sakit Nanti tak kasih alurnya Sampai ambil bulpen Tak kasih nomor WA Alamatnya nanti dipandu di sana Pun sampai siapkan kertas Nanti tak kasih semuanya Oh boleh Di tempatnya jengan mawon Biar enak ya Jadi gini Biar enggak salah paham Yang pertama Saya akan tetap bantu Saya akan tetap kawal Namun kalau ini Saya bawa ke rumah saya Masalahnya yang pertama Di rumah saya ini Sekarang ada satu perempuan Dan 40 43 lagi-lagi Kalau saya campur Malah yang 40 itu nanti Kucar kacir Jadi mbaknya ini Sudah telanjang Jadi mohon maaf Mungkin ini bukan sudah depresi pak Namun ini murni orang dengan gangguan jiwa Sudah murni Lah kalau kayak gini Yang kasihan sih Ibu Nah Dan ini Kalau cuma ditaruh di Pukis Mas Di injeksi Kayaknya kurang Kurang mantep Tapi kalau misalkan besok Sampai minta rujukan Pertama minta dari rujukan dulu Dari Pukis Mas Untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Malang Lawang Nanti bapak tak kasih nomor HPnya Yang penting sampai minta rujukan Ya Nanti kalau ditanya Ini sudah merontak Sudah telanjang lah Di sana nanti maksimal 3 bulan Kalau sudah agak stabil Silahkan nanti Ngubungi Pak Salepo Biar saya kesini Insya Allah Kalau memang panjang umur Kita jemput nanti Pengobatan lanjutnya Jadi kan agak tenang Minimal 6 bulan ini Di dirawatnya Boleh Ya Boleh 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 Masalahnya kan Kalau saya kan Senengnya ke sana Karena saya sudah Ada teman di sana Saya ada teman di sana Terus ini kan Juga masuk Jawa Timur kan Di sana Ya mohon maaf Perawatannya mungkin Lebih bagus Tapi kalau Jenengan masuk ke Ngawi Juga boleh Kan sama-sama Enggak ini tadi kan Tidak kok jauh Enggak Bu Enggak apa-apa Jadi gini Tidak harus dikunjungi Tidak harus dikunjungi Ya enggak Orang dengan gangguan jiwa Kan enggak ditungguin Enggak ditungguin Jadi nanti Kalau sudah sehat Kalau sudah pulang Nanti Yang tanda tangan Itu nanti dihubungi Kasian loh Bu Ini telanjang Kasian loh Yang mana Yang ini airnya tadi Apa-apa-apa-apa Eh Tas Tas siapa Ini berarti Yang Lumo Yang I Ba on Tidak 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 Bu, ini untuk mandi ya? Kalau memang mandinya disana, dicampur disana, sama untuk minum, biasanya kan minum ya, minumnya dimana? Dalam? Loh iya, kalau udah mandi disawurkan aja, yang penting kena. Terus dipakai untuk air minum. Ada KTP? KK? KTPnya ini? Ibu, ini tuh nggak punya KTP? Kenapa nggak punya KTP? Nanti tak pandu Bu. Sampaian di rumah sakit Ngawi boleh, di Lawang boleh, terserah ya, yang penting dirujuk. Nah nanti disana itu biasanya kan sebulan pulang-sebulan pulang, saya nanti bantu kalau sudah sampai dari rumah sakit jiwa. Insya Allah saya bantu nanti Bu ya. Malang boleh, Ngawi juga boleh. Kalau nanti Sampaian mau ke Lawang nanti tak pandu, nanti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Jadi nanti jenengan sebelum berangkat, sampai nanti dipandu Bu, tolong disiapkan ini, tolong disiapkan ini. Jadi Sampaian masuk ke rumah sakit sudah masuk tanpa bayar. Maaf tanya ya Pak, nanti dari keluarga sini bisa mengantarkan ke sana? Enggak, harus keluarga. Jadi nanti keluarga sama desa. Ya nanti, disana nanti saya sampaikan kalau bisa maksimal 3 bulan. Biasanya kan sebulan pulang, sebulan pulang. Namun nanti dilihat nanti perkembangannya, ya Bu ya? Iya. Takutnya nanti kalau di tempat saya perempuan nanti hamil kan laki-laki semua. Pasiannya laki-laki ya Pak? Iya. Dalam? Apa? Saya pulang. Lah nanti kalau memang jenengan, ini besok hari apa? Besok? Jumat. Jumat, Senin baru bisa dibawa. Oh, Senin. Senin baru bisa. Ini kita beli ya, ini gitu. Lah terus mau ditaruh gimana Bu? Obat nggak mau. Iya. Ini nanti tidur. Ini kan sudah kena air ini. Tidur nanti. Tidur sampai pagi. Tidur Pak. Sudah. Begini lho Pak terus terang ya. Takutnya ibunya nanti kalau jendang ibunya. Jadi begini Bu. Angen-angen ucap hati yang nggak bisa terucap itu doa. Jadi, oh anakku ngamuk-ngamuk temen. Loh iya, masalahnya jenengan ibunya. Jadi kamu ngerti, ya Allah, sihat anakku. Sihat betul. Ya, karena doa ibu itu luar biasa. Iya. Ya Bu ya. Sholatnya dijaga. Kalau bisa subuh. Habis subuh baca fatihah. Sebelas kali. Disebut nama anaknya. Binti siapa sama nama bapaknya. Sehat ya Allah, sehat-sehat. Ya Bu ya. Iya. Loh saya aja lima orang. Walaan. Walaan ya? Iya. Biasanya dulu itu orang tiga, empat. Iya. Jadi sekali lagi ya. Tak sampaikan bahwasannya. Bukan kok pasiennya perempuan terus kita laki-laki. Enggak. Karena memang kalau ibu-ibunya ya enggak mampu, enggak kuat. Enggak kuat. Iya. Ini bahasa semua. Enggak. Nanti ini tidur Bu. Ini nanti abis ini enggak tidurnya enggak. Ibu kalau enggak berani. Ibu kalau enggak berani punya keluarga enggak di sini. Ya tidur sebelah dulu ya. Pak kita sampai nanti tak kasih. Tak kasih bimbingannya. Lebih cepat lebih bagus. Sekarang udah sore. Ya boleh. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Memang ini pasiennya luar biasa. Jadi mohon maaf kalau tadi pasiennya perempuan. Namun yang bersihin laki-laki. Karena bener-bener agresif sekali ya. Bayangkan kita tadi. Harus ngelihat. Pada saat dia sudah enggak ngelimpar batu. Baru kita berani masuk ya. Mohon maaf. Dukung untuk kegiatan kami. Pernah mau belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.